hai oke guys balik lagi dengan saya ciri project ini wow oke guys kali ini gue akan kasih tutorial kepada kalian cara ngelim bodi yang patah cuy biar rapi seperti baru lagi cuy oke nah ini bodi saya habis kemarin cuy tragedi tabrak menabrak anjay nah nanti kita akan lem dengan pakai lem ini cuy saya pakai lem Raja Wali aja soalnya nggak ada lem G cuy oke habis ini kita akan mengaplikasikannya ini saya nggak ada tripodnya cuy jadi nanti disini kita pakai insolasi biar biar menempel ya biar nggak kelihatan nanti kita solasi dulu di bagian luarnya sini cuy oke saya skip dulu videonya nanti saya akan lihatkan gimana cara nyolasinya cuy penampakannya solasinya gimana cuy oke saya skip dulu cuy oke cuy inilah penampakannya setelah disolasi cuy jadi ini kita solasi biar bodinya itu rapat gini cuy gini lagi rapat gini lagi seperti semula nanti kita akan menglelimnya di bagian dalamnya cuy nanti kita lem di bagian dalamnya cuy oke saya menglelimnya pakai ini cuy bukan pakai amplas ya atau apa eko amplas bukan pakai kuas nah ini saya pakai pakai workuping guys ya bahwa itu jenis apa bahasa Indonesia saya nggak tahu dipakai langsung kita aplikasinya juga saya selalu nggak ada tripod cuy jadi nggak bisa nyekli dan kameranya resumnya di gue jadi video saya skip cuy oke guys seperti ini caranya bener-bener tak fokus masih kameranya jadi kita lem lewat jero guys biar gak ketok ikutnya cuy oke inilah penampakannya cuy waduh petangra ketok guys tak flash ya ntar-ntar ya taruh ini tuh itu sudah saya lem cuy bagian sininya disudah cuy lah jadi buat kalian bodi apa saja yang pecat cuy bisa lem pakai itu kalau lebih baik itu pakai lem gitu jadi cepet kering semuanya cuy oke cuy segitu aja video diri saya jangan lupa like komentar subrek cuy bisa Rek saya akan review sepeda atau gimana konten selanjutnya cuy oke see you next video coy